Selalu niatkan segala perkara untuk akhirat Kita bergerak selalu ingatkan saya untuk akhirat Sebagaimana kata Rasulullah SAW Man kanatil akhirah hammahu Siapa yang menjadikan akhirat selalu cita-citanya Ja'alallahu ghinahu fi qalbihi Allah akan menjadikan hatinya kaya Dan dunia akan datang kepada dia Yang penting pikiran kita akhirat InsyaAllah dimudahkan oleh Allah Yang penting tujuan kita akhirat Tapi barang siapa yang dunia hammahu Pikirannya selalu dunia Terkadang dunia seakan-akan akhirat Padahal dibalik itu ada pingin dunia Cuma dibungkus dengan akhirat Ini terjadi Bungkusannya seperti akhirat Ternyata dibalik itu ingin cari dunia Waliyahzubillah mudah-mudahan kita lihat demikian Tapi demikian yang terjadi Sebagian orang mencari Mencari akhirat Mencari dunia dengan akhirat Mencari dunia dengan akhirat Akhiratnya embel-embel Tapi tujuan dia adalah untuk Untuk dunia Dan banyak cara-cara untuk seperti itu Orang-orang awam miskin terpedaya Dipikir orang ini cari akhirat Ternyata dia cari dunia Cuma labelnya label Akhirat jualan Akhirat untuk mendapatkan dunia Menjual agamanya untuk sebagian Cercita-cita dunia Jadi Jangan sampai kita dunia menjadi Cita-cita kita Kalau kita dunia menjadi cita-cita kita Allah akan Apa namanya Urusan kita akan porak-poranda Kemudian Kita selalu merasa kurang Merasa kurang Gak pernah Gak pernah merasa Cukup Itu yang terjadi Kalau kita selalu Cita-citanya adalah Dunia Ingat dunia kita Hanya sebentar Saya dan Antum Bisa tiba-tiba dipanggil oleh Allah SWT Jangan terpedaya dengan Harta yang kita miliki Tidak akan menambah umur kita Meskipun satu detik Allah sebut tentang orang kafir Yang mereka mengumpulkan harta Dan dihitung-hitung terus Sekian-sekian-sekian Dia menyangka Dia menyangka Hartanya mengkekalkan dia Kala sekali-sekali tidak Anda mau punya uang Satu triliun Tidak akan menambah umur Anda Meskipun satu detik Jangan juga terpedaya dengan Kesehatan yang kita miliki Banyak orang Tiba-tiba meninggal tanpa sakit Banyak yang tiba-tiba diketasi sakit Di puncak-puncaknya dia bugar Tahu-tahu terkena Kanker lah terkena apalah Kemudian selesai Dunia ini cuma sebentar I'lamu annamal hayatul dunia La'ibu walahu Ketahuilah kehidupan dunia itu Hanyalah permainan dan senda gurau Wa takathurum fil amwal wal awlat I'lamu annamal hayatul dunia La'ibu walahu Wa zinatun Wa tafakhurum Wa takathurum fil amwali wal awlat Kata Allah SWT Ketahuilah dunia itu Hanyalah kehidupan dan senda gurau Kehidupan Main-main Cepat Tahu-tahu sudah selesai Baru kemarin tertawa Sekarang sudah meninggal Tadi pagi tertawa Sari sudah meninggal Dipanggil oleh Allah SWT Dan cuma hanya bangga-banggaan Tafakhurun Zina Hanyalah perhiasan Bangga-banggaan Banyak-banyakan Sebenarnya mengatakan Ini urutan Urutan hidup Masih kecil Main-main Besar sedikit Mungkin masa muda Mulai perhatian Dengan penampilan-penampilan Nanti umur 40-an Sudah bangga-banggaan Usahamu di mana Oh bangga-banggaan Dan akhirnya Meninggal dunia Sama seperti Daun yang dihujan Air Kemudian menjadi hijau Tumbuh Tiba-tiba Jadi kuning Tiba-tiba menjadi layu Tiba-tiba menjadi kering Ditip oleh angin Itulah kehidupan Dunia Semoga Allah Menjadikan kita semua Menjadi hamba-hambanya Yang hatinya Tidak terpikat dengan dunia Tapi menjadikan dunia adalah Sarana untuk meraih Akhirat sebanyak-banyaknya